Intro 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 Fokultas Sastra dan Budaya Merupakan unsur pelaksana Universitas Negeri Gorontalo Dalam bidang pendidikan dan pengajaran Penelitian dan pengabdian pada masyarakat Serta menghasilkan tenaga kependidikan dan non-kependidikan Di bidang bahasa, sastra, dan seni Fakultas ini mengelola 4 jurusan untuk program sarjana dan program diploma Dengan visi 2035 Leading University Dalam pengembangan kebudayaan dan inovasi Berbasis potensi regional di kawasan Asia Tenggara Dan visi strategis Menjadi fakultas yang unggul dan berdaya saing Melalui pengembangan Tridharma yang berbasis budaya dan inovasi Misi yang diembang Fakultas Sastra dan Budaya Untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut Pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang profisional Dan inovasi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan Kedua, menyelenggarakan penelitian di bidang kependidikan dan non-kependidikan Berbasis kawasan dan potensi regional yang bermanfaat Bagi pengembangan ilmu sastra dan budaya Serta kesejahteraan masyarakat Ketiga, menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang inovatif Berbasis hasil riset dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat Keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak Baik dalam dan luar negeri Di bidang kependidikan dan non-kependidikan Yang berbasis budaya dan inovasi Kelima, menyelenggarakan good faculty governance Kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil Serta mendapatkan excellent service Bergelandaskan visi dan misi tersebut Maka dirumuskan tujuan fakultas sastra dan budaya sebagai berikut Pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik Fokasi dan profesi yang berbudaya inovatif dan profesional Kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang unggul Dan berdaya saing dalam bidang pendidikan dan non-kependidikan Berbasis kawasan dan potensi regional Ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian pada masyarakat Yang inovatif dan berbasis budaya Untuk mendukung pengembangan ilmu Di bidang kependidikan dan non-kependidikan Keempat, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak Baik dalam dan luar negeri Di bidang kependidikan dan non-kependidikan Yang berbasis budaya dan inovasi Kelima, menghasilkan kinerja good faculty governance Kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil Dan excellent service Fakultas Sastra dan Budaya memiliki empat jurusan diantara lain Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Jurusan Pendidikan Sendertasi Jurusan Pariwisata Kurikul Fakultas Sastra dan Budaya disusun berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!